Ini dia cara jualan pulsa yang modal tuh kecil tapi untungnya besar Ini terbaru loh 2024 yang mana cara daftarnya tuh gratis Produknya juga lengkap dan pastinya harga awalnya tuh udah murah banget Nah kira-kira agen resminya dimana ya? Di video kali ini aku bakalan spill loh Jadi tonton videoku sampe selesai Tapi jangan lupa di like dan di subscribe dulu youtube aku Karena di youtube channel aku ini aku tuh sering banget ngebahas tentang Gimana caranya dapet tingcuan dari sosial media Cuma di rumah aja tapi bisa menghasilkan puluhan juta per bulannya Dan gak usah lama-lama langsung aja kita mulai Oke jadi untuk memulai bisnis pulsa kita tuh perlu cari agen pusat termurahnya Jadi jangan sampe kita tuh ambilnya dari pihak kedua atau pihak ketiga Karena itu udah pasti bakal mahal banget loh Nah coba temen-temen pake aja nih langgaran aku yaitu di start pulsa Yang mana start pulsa ini merupakan server dan agen pulsa Yang menurut aku pribadi sih udah murah banget ya Karena emang aku tuh biasa banget belanja kebutuhan sehari-hari Seperti PLN token, data, pulsa itu di start pulsa ini Dan ternyata karena aku liat harganya tuh murah banget Jadi bisa nih kayak nyambi gitu ya sambil buat jualan Karena start pulsa ini tuh udah berpengalaman dari tahun 2013 Harganya super friendly dan menurut aku pribadi sih pilihan produknya lengkap dan banyak banget Coba temen-temen bisa langsung aja ke playstore lalu download aplikasi start pulsa Karena di start pulsa ini tuh ada banyak banget produk digital Seperti pulsa reguler, paket data internet, token PLN, ada voucher gain juga Top up saldo dana, ada link aja Ada GoPay, Grab, Itol, Sopipay dan masih banyak produk digital lainnya juga Ini tuh harganya distributor banget loh yang tentunya lebih murah Jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya Jadi ini cocok banget buat temen-temen yang mungkin mau buka usaha pulsa ataupun PPOB seperti aku Nah yuk langsung aja ini aku praktekin gimana cara daftarnya Gimana caranya bertransaksi kalo misalnya ada yang beli dan gimana sih sebenernya caranya Kita ambil keuntungan kalo buat dijual lagi Nah gak usah lama-lama ini dia tutorialnya Jadi untuk daftar temen-temen bisa langsung aja download di playstore ya aplikasi start pulsanya Nah kalo mau daftar langsung aja disini kalo masukin nomor hp kamu Kalo udah klik bagian login Nantinya tuh akan diarahkan untuk temen-temen itu masukin kode referral Kamu bisa langsung aja masukin agen start supaya bisa terdaftar sebagai agen resmi dari start pulsa Dan dapetin harga termurah Oke langsung aja dimasukin ya Kemudian klik daftar Nantinya akan diarahkan untuk masukin kode OTP Nah kalo udah dimasukin kode OTPnya Nanti kita bisa langsung aja klik verifikasi Lalu akan diarahkan untuk kita masukin info personalnya Yaitu kalo bisa masukin nama usaha kamu ya Nama pulsa kamu tuh apa Misalnya kayak aku nih Low Valley Cellular Nah kayak gitu Lalu juga nama kamu Dan juga email kamu Kalo udah kita bisa langsung aja klik selanjutnya Nantinya kita bakal diarahin untuk masukin alamat kita ya Provinsinya, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan Kalo udah semuanya kita klik bagian selesai Lalu disini tuh kita akan diarahkan untuk kayak bikin pin baru Oke Nah kalo udah bikin pin kita bisa langsung aja Nanti otomatis bakal langsung masuk ke halaman utama dari aplikasi start pulsanya Seperti ini Menurut aku ini tampilannya friendly Gampang dipahami Jadi untuk kita yang mau jualan pulsa Ataupun produk digital lainnya Itu gampang nih Karena gak ribet gitu ya Sekarang aku bakal langsung spill Gimana cara bertransaksinya Kalo misalnya ada yang beli Atau mungkin buat kita beli Untuk kebutuhan sehari-hari Jadi sebelum bertransaksi itu Kita pastikan dulu Kita itu mau beli produk digitalnya itu apa Biar kita itu bisa menentukan harga jualnya teman-teman Nah misalnya nih Aku ini sekarang mau beli PLN token yang 100 ribu Sekarang kita cek dulu ya Untuk harganya Langsung aja kita klik yang PLN token Jadi kalo teman-teman belum pernah beli sama sekali Nantinya tuh kalian bisa langsung aja Masukin nomor PLNnya tuh disini ya Nah karena aku udah sering banget beli Makanya disini tuh nomernya udah Kesave gitu ya Nah sekarang kita bisa langsung aja klik Lalu disini aku klik yang buat transaksi Nah disini tuh kita pilih produknya Nah ini dia teman-teman Daftar harga dari PLN tokennya Yang sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ya Harganya semurah itu loh Ini tuh ada PLN token dan ada PLN promo Sebenernya bedanya sih gak beda jauh ya teman-teman Disini tuh harga modal awalnya Yang 100 ribu ya Nih disini kalian bisa lihat Yaitu 100 ribu 250 rupiah Nah jadi kalo misalkan aku mau buat dijual ke customer aku gitu ya Biasanya sih aku selalu jualnya itu Di harga 103 ribu guys Jadi keuntungannya yang aku dapet itu Sekitaran 2.750 per transaksi Tuh ya lumayan banget ya Jadi kalo kita udah tau harga modal awalnya Dan kita udah menentukan harga jualnya Nah nantinya customer bisa langsung aja nih Bayar ke kita 103 ribu Kita bisa langsung aja nih Untuk bertransaksi sesuai dengan harga modalnya Nah disini kan aku udah ada saldo sebelumnya ya Sisa 19 ribu Jadinya aku disini cuman isi saldonya itu di 100 ribu aja guys Disini aku mau bertransaksinya itu melalui transfer bank Aku klik isi saldo Aku klik iya Dan disini jumlah yang harus aku transfer adalah 100 ribu 047 Oke disini aku pilih banknya itu di bank BCA Lalu aku klik salin nomor Oke sekarang aku mau transfer dulu ya Saldonya udah masuk sekitaran 3 menit Jadi udah tertera juga ya teman-teman Kalo proses saldo masuknya itu sekitaran 5-10 menit Jadi kalo saldonya itu belum masuk Teman-teman tinggal tunggu aja beberapa menit Atau mungkin bisa langsung aja hubungin ke kontak CSnya yang ada di akun kita Itu tuh ada di bagian sini nih Oke jadi tenang aja Bakalan masuk kok guys Tadi saldo yang aku transfer di nominal 100 ribu 047 itu Dia juga bakalan masuk ke sini ya teman-teman Jadi yang angka 47 di belakangnya itu juga bakalan ikutan masuk kok ke saldo kita Jadi bukan kayak biaya adminnya juga Sekarang kita langsung ke proses transaksinya Disini aku mau beli PLN token Aku klik Nah disini karena aku udah berlangganan ya teman-teman Disini aku tinggal langsung aja klik nomor PLNnya Lalu aku klik buat transaksi Lalu disini aku pilih produknya Disini aku pilih PLN yang 100 ribu Itu harganya cuma 100 ribu 250 rupiah Langsung aja aku klik Nah disini teman-teman kita itu udah dikasih rekomendasi Kayak keuntungan yang bisa kita dapetin adalah di 2750 Jadi kalau kita menjual produk PLN dari start pulsa ini Kita itu bisa menjual ke customer kita Itu dengan harga 100 ribu 3 ribu ya teman-teman Oke jadi dari situlah kita itu dapetin keuntungan 2750 Ini lumayan banget per transaksi Dapet keuntungannya segitu Nah kalau udah oke kita bisa langsung aja klik lanjutkan Aku klik bayar Aku klik ya Dan prosesnya secepat itu Disini langsung sukses loh Langsung aja kita klik ya Lalu kita cetak struk Nah ini dia struknya teman-teman Jadi yang paling aku suka itu Pertama struknya itu akan tercantum nama kita Oke Lalu kemudian disini juga tercantum ya teman-teman Harga jualnya yaitu di 103 ribu Jadi si customer tuh gak bakalan tau Kalau sebenarnya harga awalnya itu sebenarnya hanyalah 100 ribu 250 rupiah Tuh ya Udah jelas ya teman-teman Jadi gak bakalan ketahuan deh Kalau kita tuh jual produk dari Satpulsa ini ke customer kita Itu udah murah banget sih Nah teman-teman tuh bisa cetak struk ini Bisa di print Atau mungkin bisa langsung aja dibagikan ke whatsapp customer kalian Caranya langsung aja klik bagikan Udah deh langsung aja disini kita pilih yang bagian whatsappnya Oke untuk proses transaksi yang lainnya itu juga sama aja teman-teman Kalian bisa langsung aja isi saldo Lalu kemudian pilih produk digitalnya Misalnya tuh kayak pulsa nih Langsung aja di klik Lalu kalian tuh bisa langsung aja masukin nomor tujuannya disini Nah karena aku udah sering beli Disini aku klik nomor aku Lalu aku pilih produknya Nah ini tuh harga-harganya murah banget loh yang pulsanya Tuh Teman-teman bisa lihat ya Dan daftar harganya tuh banyak banget Ini untuk yang kartu telekomsel Nah teman-teman juga bisa dapetin tambahan komisi Dengan cara kali itu ajak teman-teman kalian Untuk pake juga aplikasi start pulsa ini Caranya nih aku spill juga Terakhir aku akan ngebahas tentang member nih Yang mana kamu itu bisa dapetin komisi Atau keuntungan tambahan Yang bisa kamu dapetin ketika member kamu itu melakukan transaksi Pengisian pulsa, data, dan lainnya Jadi langsung aja kita klik member Jadi disini tuh kamu harus setting dulu Untuk markupnya Nah disini kan aku udah setting nih Untuk markup aku itu di 50 Jadi nantinya kalau misalnya nih member aku Atau kamu Itu melakukan transaksi Nah aku itu akan dapetin 50 Tuh ya lumayan banget ya teman-teman Nah kalau kamu udah tentuin markup kamu Nah kamu bisa langsung aja deh Sebarin link member kamu Ke sosial media kalian gitu ya Nantinya kalau misalnya ada yang join Terus nantinya si member kamu itu bertransaksi Kamu itu akan dapetin markup sesuai dengan nominal yang kamu udah isi Nah cara tentuin markupnya Teman-teman bisa langsung aja klik plus Nah disini aku kasih contoh Misalnya itu 100 rupiah Kalau udah kita klik tambah Nah kayak gini Kalau udah kayak gini Bisa langsung aja kita klik bagikan Nanti kalau misalkan nih ada member yang join gitu ya teman-teman Dan mereka itu melakukan transaksi pulsa Kita itu akan dapetin keuntungan sesuai dengan markup yang udah kita tentukan Aplikasi start pulsa ini sangat cocok banget ya Buat teman-teman yang mungkin lagi cari ide bisnis online Baik sebagai bisnis utama maupun bisnis sampingan Bisnis pulsa juga termasuk usaha yang gak ada matinya loh Karena semua orang itu pasti butuh pulsa dan produk-produk digital lainnya Jadi cocok banget nih buat kalangan Baik pelajar, mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga kayak aku Dan mungkin teman-teman yang masih jadi karyawan Apalagi selain untuk jualan Aplikasi start pulsa ini juga bisa banget ya Untuk memenuhi kebutuhan kita Sehari-hari misalnya tuh kayak beli PLN token, top up, sopi pay Dan juga bisa banget untuk mencari member atau downline Untuk kamu bisa dapetin komisi dari setiap transaksi member kamu Atau bisa juga nih untuk semuanya Buat kita sendiri juga iya Buat jualan juga iya Kita juga bisa ajak member untuk dapetin komisi Itu kan lumayan banget ya teman-teman So langsung aja dipraktekin ya teman-teman Karena ini adalah salah satu cara aku untuk dapetin komisi tambahan nih Selain aku tuh punya Allshock dan join affiliate juga Kamu bisa pake di langganan aku di start pulsa So langsung aja dipraktekin Dan aku mau cekin terima kasih banyak Sampai jumpa di konten aku berikutnya Jangan lupa di like dan support youtube aku Oke, dadah! Sub indo by broth3rmax